Elo dibekuk polisi karena kepemilikan narkoba jenis ganja. Dari keterangan polisi, Elo telah mengakui perbuatannya dan meminta direhabilitasi. Namun keputusan reba rehabilitasi harus melalui serangkaian tes. Jumat siang, pengacara Elo Chris Samsewu mendatangi Polres Jakarta Selatan. Namun tidak memberikan keterangan apapun. Rencananya Polres Jakarta Selatan akan memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Marcelo Tahitu atau Elo pukul 2 siang ini. Ya, Elo merupakan sosok penyanyi yang sangat terkenal di Indonesia, Anjana. Siapa yang tidak mengenal Elo? Benar. Penyanyi dengan nama lengkap Marcelo Tahitu ini dikenal lewat lagunya Pergi Untuk Kembali Tahun 2015. Ya, dalam karirnya di dunia hiburan, Elo mengalami beberapa perubahan. Marcelo Tahitu atau yang akrab di sapa Elo. Populer dikacah musik tanah air sejak 2005 lalu. Dengan hit single Pergi Untuk Kembali, album perdana putra pasangan posisi Mingus Tahitu dan Diana Nasution ini masuk dalam deretan album terlaris. Dan menyebut penghargaan platinum dengan angka penjualan lebih dari Rp150.000. Elo yang kala itu masih pendatang baru menjadi salah satu musisi yang diperhitungkan. Sempat memutuskan vakum bermusik, di 2016, Elo kembali rilis album berjenre alternatif. Tak hanya mengubah haluan musiknya, penyanyi kelahiran 1983 ini juga mengubah penampilannya. Ia bahkan tak ingin dipanggil Elo, melainkan nama lengkapnya Marcelo Tahitu. Mengejutkan dunia hiburan dan seluruh penggemarnya, Kamis malam Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Elo sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Elo ditangkap di kediamannya minggu lalu, bersama dua rekannya. Dengan barang bukti berupa dua paket narkoba jenis ganja seberat kurang dari 5 gram. Terima kasih telah menonton!